Proses sortir berlangsung di Geduk Astaka X Arena MTG, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palbera, Kota Jambi. Penyortiran dilakukan dengan melibatkan petugas KPU dan relawan. Pemeriksaan setiap lembar surat suara untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau kesalahan cetak. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, menyatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu. Total ada 469 lembar surat suara yang diterima dan kini masih dilakukan penyortiran. Ini rencana berapa hari selesai ini Bang? Ini kan kita baru saja kemarin masalah akan bakal koordinasi dan bakal demo terkait dengan pengelolaannya. Nah insya Allah proses penesetan atau suara wali petani akan selesai, akan mulai di hari Rabu, tanggal 30 dan insya Allah akan selesai di awal bulan November nanti. Masa ada di tanggal 2 lah kan? Kita berkaca dari 9 balap hari kemarin gitu kan, 3 hari sudah diam. Ada berapa surat suara kita? Kalau totalnya hampir berapa ya? Dukung-dukung saya kan? Ya, setudah lebih dah kan? Sudah satu kemarin sudah sampai di sini. Tentu saya ini belum kita tentukan ada surat suara yang rusak ya Bang? Kita lantaran baru mulai sekarang, mungkin dalam beberapa hari depan akan kita sampaikan gitu kan. KPU juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan memastikan hak suara mereka dilindungi. Proses sortir dan lipat di jadwal kembar langsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2024. Sebelum dilanjutkan dengan pendistribusi surat suara ke masing-masing TPS. Dengan persiapan yang matang, KPU Kota Jambi berharap Pilkara Serentek 2024 berjalan lancar dan demokratis.